Pedang Sinar Mas Jilid 31 Tung Hai Sian Jin sudah mengenal kekerasan hati Sian Chu, akan tetapi ia pun tahu bahwa gadis ini betapapun juga pasti tidak akan sudi melanggar sumpah sendiri. Oleh karena itu ia berkata, baiklah, kau akan melihat dia sembuh. Sekarang pergilah kau dengan Engkiat ke Dusun Tiang Kuan. Engkiat, kau beritahukan kepada Paman Bu untuk mempersiapkan pesta pernikahan. Pernikahan harus dilangsungkan seminggu setelah kalian tiba di sana. Dan aku berjanji bahwa dalam saat pesta pernikahan dilangsungkan Teg Hong akanku bawa ke sana dalam keadaan sembuh. Akan tetapi, Nona, jangan sekali-kali kau berani melanggar sumpah sendiri karena tidak sukar bagiku untuk membunuh pemuda ini kalau kau melanggar sumpah. Dengan air matel bercucuran Sian Chu menjawab tegas, kau kira aku orang apakah? Ludah yang sudah keluar takkan ku jelat lagi. Biar aku mampus kalau aku melanggar sumpahku bagus. Berangkatlah kalian Sian Chu menubruk Teg Hong memeluk lehernya dengan mesra sambil menangis. Teg Hong, selamat tinggal. Ketahuilah bahwa semua ini ku lakukan demi keselamatanmu. Di dunia kita tak berjodoh, biar di akhirat kita bertemu kembali. Setelah berkata demikian, ia mengibaskan tangan Engkiat yang hendak membangunkannya. Mari kita pergi katanya kasar dan mendahului pemuda itu berlari turun dari tempat itu. Engkiat mengikutinya dengan senyum lebar. Setelah dua orang muda itu pergi, Tung Hai Sian Jin juga tertawa-tawa. Kau boleh ku sembuhkan, ku bawa ke tiangkuan agar kau dapat menyaksikan pernikahan anakku dengan Sian Chu, itu pun merupakan hukuman berat bagaimu. Dan pula, setelah kasnibuh dan anakku sudah menikah, lalu kemudian membunuhmu apa sukarnya? Ha, ha, ha tadi ia memang membohong kepada Sian Chu, karena sebetulnya untuk menyembuhkan pemuda itu, cukup memerlukan waktu sehari saja. Ia lalu memencet kata putih di bagian mulutnya dan benar saja, keluarlah darah berwarna putih dari lubang di belakang tubuh kata itu. Tung Hai Sian Jin mengambil cawan arak dan bungkusnya, menghitung tetesan darah sebanyak 15 tetes. Kemudian ia menotok jalan darah di bagian pundak tek hong untuk menjaga agar pemuda ini tidak memerontak setelah sembuh, lalu diminumkannya obat itu ke dalam mulut tek hong. Setelah itu, Tung Hai Sian Jin mempergunakan perut kata putih, digosok-gosokkan pada jidat tek hong yang ada tanda bekas tiga jari tangan merah. Benar saja, tak lama kemudian tanda itu perlahan-lahan lenyap dan terdengar pemuda itu mengeluh perlahan. Seperti tadi ketika memeriksa siang cu kini Tung Hai Sian Jin juga mengerti bahwa pemuda ini lapar sekali. Hampir mati kelaparan. Dengan kasar Tung Hai Sian Jin lalu menjejalkan kue kering di mulut tek hong dan memberi minum arak. Tak lama kemudian tek hong membuka kedua matanya. Pemuda ini setelah melihat wajah kakek yang duduk di dekatnya, terkejut sekali dan tahulah dia bahwa dia terjatuh ke dalam tangan musuh. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya dan tahu pula bahwa dia berada dalam keadaan tertotok. Ia melihat pula kata putih di tangan Tung Hai Sian Jin maka dengan heran ia bertanya, Tung Hai Sian Jin, kau menyembuhkan aku dengan kata itu, dengan maksud apakah? Di mana siang cu? Kau apakan dia Tung Hai Sian Jin tertawa bergelak? Nampaknya senang sekali. Baru sekarang ia dapat membalas dendamnya setelah berkali-kali dibikin sakit hati oleh keluarga Song Bunsen. Setan, kalau aku mau, sekarang juga aku dapat memukul kepalamu sampai wancur. Akan tetapi aku kasihan kepadamu, kasihan melihat nasibmu tentu saja. Teg hong tidak dapat mempercayai omongan ini dan ia berkata, Tung Hai Sian Jin, tak perlu berkelakar dan berpura-pura. Bagaimana orang seperti engkau bisa menaruh hati kasihan kepadaku? Apalah yang telah terjadi? Mana siang cu murid Leng Hai Lomo itu setelah melihat kau menggeletak seperti mayat, tak berdaya dan kelihatan buruk sekali, mana ia dapat mencintamu lagi? Ia bertemu dengan puteraku dan ia telah menyatakan setuju menjadi istrinya. Sekarang dia dan Engkiat sedang menuju ke Tiangkuan untuk merayakan pernikahan mereka. Aku melihat kau disiasiakan dan dipatahkan hatimu olehnya, menjadi tidak tega untuk membiarkan kau mampus, maka aku menyembuhkanmu. Teg hong adalah seorang pemuda yang cerdik, maka di dalam ketidakpercayaannya terhadap kakek ini, ia melirik kesekelilingnya yang sunyi sekali, terlihat olehnya tubuh kakek gemuk menggeletak tak berbernyawa dengan kepala pecah, maka ia berpikir-pikir apakah gerangan yang terjadi. Tak salah lagi bahwa tentu Siangcu telah tertawan oleh kakek ini dan entah bagaimana nasibnya. Kemudian ia teringat bahwa di dalam keadaan seperti tadi, sangat boleh jadi Siangcu terjepit dan terdesak oleh Tung Hai Sian Jin, sehingga meluluskan permintaan apa saja asal ia dapat disembuhkan. Mengingat itu, Teg hong menarik napas panjang dan mengeluh. Siangcu, mungkinkah kau berkorban untukku apa maksudmu? Siapa berkorban? Siangcu telah menerima pinangan engkiat dan sekarang mereka sedang menuju ke tempat perayaan pernikahan mereka, aku tidak percaya kata Teg hong dengan suara disengaja keras menunjukkan ketidakpercayaannya. Hal ini ia lakukan untuk memancing agar kakek itu mau membawanya ke sana. Sabar, orang muda. Memang aku bermaksud membawamu ke sana agar kau dapat melihat sendiri betapa gadis itu melakukan upacara pernikahan dengan puteraku. Ha, ha, ha. Akan tetapi tunggulah sebentar, aku hendak menambah kekuatanku dengan obat ini. Menghadapi engkau saja tak perlu aku khawatir, akan tetapi kalau gadis itu hendak melakukan hianat. Aku perlu menambah kekuatanku untuk menghadapi kalian berdua. Setelah aku minum obat ini, biar ayahmu sendiri aku sanggup menghadapinya. Teg hong tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh kakek itu, akan tetapi ia diam saja dan hanya memandang dengan penuh perhatian. Tung Hai Sian Jin lalu memegang kata itu di bagian belakang tubuhnya dan menggenggamnya erat-erat. Menitiklah darah merah dari mulut kata itu, suatu hal yang benar-benar amat mengherankan. Bagaimanakah seekor kata yang sudah mati masih mengandung darah? Sebenarnya darah itu adalah darah ular-ular merah yang telah dihisap oleh tubuh kata yang aneh itu, dan setelah darah itu berada di dalam tubuh kata, memang setitik darah dapat mendatangkan tenaga yang luar biasa di dalam tubuh manusia. Akan tetapi Tung Hai Sian Jin bukanlah Tung Hai Sian Jin yang sudah terkenal akan ketamakan dan kelicikannya kalau ia cukup puas dengan setitik darah merah itu saja. Ia tadi sudah membuktikan bahwa darah itu memang benar mendatangkan tenaga luar biasa pada kakek gendut. Baru setetes saja sudah dapat membuat kakek gendut itu terlepas dari pengaruh totokan, apalagi kalau secawan banyaknya. Maka ia terus memencet kata itu sampai habis darahnya, memenuhi setengah cawan arak. Kemudian dia diminumnya darah merah setengah cawan itu. Teg Hang memandang saja dan ia amat tertarik dan menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Akibatnya hebat sekali. Wajah Tung Hai Sian Jin menjadi merah sekali dan matanya melotot lebar. Kakek ini merasa betapa seluruh tubuhnya menjadi panas dan tulang-tulangnya berbunyi berkerotokan. Kemudian ia merasa seluruh tubuhnya gatal-gatal dan bukan main girangnya ketika ia merasa tubuhnya amat ringan dan hawa dari dalam pusarnya naik ke dada. Ha, 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 tenagaku menjadi berlipat ganda. Aku harus berlatih untuk menguji tenagaku bagaikan seorang gila ia mencak-mencak dan melompat ke sana kemari. Sebatang pohon yang tak berdaun lagi dan seluruhnya diliputi oleh salju berada di dekat situ. Batang pohon ini besarnya dua kali besar tubuh orang. Tung Hai Sian Jin melompat ke dekat pohon dan memukul batang pohon itu dengan tangan kanannya. Terdengar suara keras dan batang pohon itu patah di tengah-tengah, tumbang mengeluarkan suara berisik. Tung Hai Sian Jin tertawa bergelak, mengungkai pohon itu dan melontarkannya jauh-jauh. Kemudian ia melompat ke kiri, memukul sebuah balu besar yang tertutup salju. Debu salju berhamburan ketika terdengar suara keras dan batu itu pecah. Diam-diam Teg Hang terkejut sekali melihat hal ini. Batu itu adalah batu karang yang beratnya ribuan kati, bagaimana dengan sekali pukul saja kakek ini dapat memecahkannya? Ia maklum bahwa ayahnya sendiri pun tak mungkin dapat melakukan hal ini. Bukan main hebatnya tenaga dari kakek ini. Benar-benarkah obat yang diminumnya telah mendatangkan tenaga yang berlipat ganda? Tung Hai Sian Jin makin menggila. Sambil mengeluarkan suara tertawa yang terdengar bukan seperti suara manusia, ia memukuli batu-batu di sekitar tempat itu sehingga batu-batu itu pecah-pecah dan menumbangkan pohon-pohon bagaikan seekor gajah yang mengamuk. Makin lama mukanya menjadi makin merah dan ia merasa seluruh tubuhnya makin gatal-gatal dan panas. Kemudian sambil berjingkrak-jingkrak seperti orang gila, ia menghampiri Teg Hang. Ha, 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 sudah kau lihat, anak muda? Sekarang kau tak perlu kau takuti, juga ayahmu bukan apa-apa bagiku. Kau dan ayahmu mampu berbuat apa kepadaku? Ha, 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 ia lalu menepuk-nepuk pundak Teg Hang untuk membebaskan totokannya Ladi. Hayo kau ikut aku menyaksikan upacara pernikahan Siang Cu dan Eng Kiat. Teg Hang terbebas dari totokan dan setelah mengatur pernafasan memulihkan perjalanan darahnya, ia lalu meloncat bangun. Tung Hai Sian Jin tertawa-tawa dan mendorongnya. Teg Hang mengelak, akan tetapi ia terkejut bukan main karena bahwa dorongan itu masih saja mendatangkan kekuatan luar biasa sehingga ia terhuyung-huyung ke belakang. Ha, 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 kau sudah merasakan betapa hebat tenagaku, bukan? Ha, ha, kepandaianmu tiada artinya bagiku. Kembali ia mendorong beberapa kali sehingga pemuda itu terhuyung-huyung ke sana kemari seperti daun kering tertiup angin puyuh. Teg Hang menjadi mendongkol dan marah, maka ia membalas dorongan orang yang mengganggunya, ia mempergunakan tenaga Kim Kong dan mendorong dengan kedua tangannya. Akan tetapi apa yang terjadi? Kakek itu menerima dorongannya dengan dadanya dan bukan kakek itu yang terdorong, melainkan Teg Hang yang merasa ada tenaga raksasa menolak dorongannya dan membuat tubuhnya terjungkal ke belakang. Ha, 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 Kim Kong Pelek Jiu tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Ha, ha Teg Hang benar-benar heran dan terkejut. Tokoh persilatan yang bagaimana tinggi ilmu silatnya pun tidak akan kuat menerima dorongannya tadi tanpa menangkis atau mengelak, akan tetapi kakek ini menerimanya begitu saja dengan dada terbuka. Benar-benar Tung Hai Sian Jin telah memiliki tenaga yang luar biasa sekali. Adapun Tung Hai Sian Jin lalu menubruk maju dan sebelum Teg Hang dapat menghindarkan diri ia telah kena dipegang tanpa dapat bergerak lagi. Hayo kau ikut ke tiangkuan katanya sambil menyarat tangan pemuda itu. Mereka berlari-larian cepat sekali dan Teg Hang terpaksa mengikutinya karena tidak berdaya untuk melepaskan pegangan yang amat kuat itu. Akan tetapi, tiba-tiba Tung Hai Sian Jin berteriak keras sekali dan melepaskan pegangannya kepada Teg Hang karena ia mempergunakan kedua tangan untuk memegang leharnya. Aduh, aku tak dapat bernafas, aduh sambil berkata demikian, kakek ini mencekik lehernya sendiri, seakan akan hendak menghancurkan sesuatu yang mengganjal kerongkongannya. Hektometer, darah katak putih telah meracunimu sendiri, Tung Hai Sian Jin, kata Teg Hang sambil memandang penuh perhatian dan dengan perasaan tegang. Muka kakek itu menjadi merah sekali dan warna merah menjalar terus sampai di seluruh tubuhnya. Teringatlah Tung Hai Sian Jin akan kata-kata kakek gendut pemilik katak putih. Kakek itu sudah menyatakan bahwa tidak boleh terlalu banyak minum darah katak putih, cukup setetes saja. Akan tetapi ia telah minum setengah cawan banyaknya. Mulai timbul rasa takut dalam hatinya. Aku akan mati. Kalau begitu, kau lebih dulu harus mampus serunya tiba-tiba dan dengan menggerakkan kedua lengan memukul Teg Hang, ia menerjang maju. Baiknya Teg Hang sudah siap sedia dan cepat ia mengelak sambil melompat ke kiri. Akan tetapi, bukan itu saja serangan itu cepat dan hebat, akan tetapi terutama sekali tenaga pukulannya yang luar biasa. Memang Teg Hang berhasil mengelak, akan tetapi hawa pukulan kedua tangan itu menyambarnya dan ia melempar sampai lima kaki lebih dan merasa betapa dadanya sakit. Cepat ia duduk bersilah dan mengatur nafas untuk menolak pengaruh hawa pukulan yang akan dapat mengakibatkan luka di dalam dadanya itu. Sementara itu Tung Hai Sian Jin kelihatan terputar-putar di atas kedua kakinya, mukanya menjadi makin merah dan kedua tangan yang memegangi leher lagi juga menjadi amat merah. Kemudian sambil berteriak ngeri Tung Hai Sian Jin roboh terlentang tak bergerak lagi. Tubuhnya kaku dan nyawanya melayang meninggalkan raganya. Ia telah menjadi korban daripada hawa nafsu ketamakannya sendiri. Darah ular merah yang berada di dalam katak putih itu memang merupakan obat penguat tubuh luar biasa, akan tetapi karena terlampau banyak ia meminumnya, kekuatan yang luar biasa itu merusak darahnya sendiri dan memutuskan urat-urat di seluruh tubuhnya. Setelah Teg Hong merasa bahwa kesehatannya pulih kembali, ia membuka matanya, ia melihat tubuh Tung Hai Sian Jin menggelepak di atas tanah, maka cepat ia melompat bangun dan menghampirinya. Bergidik ia ketika melihat betapa kakek itu telah kaku seperti sebatang balok, dengan mat mendelik dan lidah keluar, seluruh muka dan tubuhnya merah seperti kepiting direbus. Bukan mengerinya hati Teg Hong menyaksikan pemandangan ini maka ia menarik napas panjang dan teringatlah ia akan ujar-ujar Nabi Locu yang menyatakan bahwa, Nama dan tubuh, manakah yang lebih dekat? Tubuh dan barang, manakah yang lebih berharga? Mendapat dan kehilangan, mana lebih merugikan? Karena itu, terlalu kekir pasti mengakibatkan pemborosan besar, banyak menimbon pasti mengakibatkan kehilangan besar. Yang tahu akan cukup takkan sampai pada kehinaan. Yang tahu takkan sampai pada bahaya. Dia akan dapat bertahan lama Teg Hong tidak sampai hati untuk meninggalkan jenazah Tung Hai Sian Jin begitu saja. Dia seorang keturunan pendekar besar yang berhati mulia dan bijaksana, maka sebagai seorang manusia yang penuh rasa perikemanusiaan, pemuda ini lalu menggali lubang di bawah salju dan mengubur jenazah itu secara sederhana. Juga ia berlari kembali ke tempat di mana tadi ia melihat jenazah seorang kakek gendut dan jenazah ini pun dikuburkan baik-baik. Kemudian, tanpa mengenal lelah, ia cepat-cepat pergi menuju ke dusun Tiang Kuan untuk mencari Siang Chu, kekasihnya. Nona Leng Li, terus terang saja ku katakan bahwa aku mencinta si Yao Yang, puteri dari Tiantai Tiamong dan apapun juga yang terjadi, aku akan tetap setia kepadanya. Maafkan aku banyak-banyak, Nona. Aku tahu bahwa kau adalah seorang gadis yang bijaksana dan gagah dan pemuda yang manapun juga akan berbahagia sekali kalau bisa menjadi suamimu. Kau telah menolongku terlepas dan bahaya maut, dan sekarang, aku, sebaliknya mengecewakan hatimu. Maafkanlah, demikian kata-kata pun Hui yang diucapkan kepada Leng Li. Nona ini duduk di atas batu di Taman Bunga sambil mengusap-usap air matanya yang membasai pipinya. Lim Si Yucai, aku dapat memaklumi isi hatimu. Aku pun bukan seorang gadis tak tahu malu yang akan memaksa hati orang menyukaiku. Sejak dahulu kau telah menolak kehendak ayah yang memaksa hendak menjodohkan kau, dan aku tahu bahwa kau, kau tidak suka kepadaku. Akan tetapi, nanti dulu, Nona. Siapa bilang aku tidak suka kepadamu? Aku bahkan akan berbahagia sekali kalau boleh mengaku sebagai kakakmu, bantah pun Hui. Tiba-tiba wajah Leng Li yang manis menjadi terang berseri, sepasang matanya memandang dengan sinar gembira. Ah, itulah jalannya. Kau tahu bahwa aku tidak ingin menikah dengan siapapun juga dan penolakanmu itu sama sekali tidak menyusahkan hatiku, sungguh pun membuat aku merasa rendah. Maaf jangan ulangi lagi persoalan maaf, Lim Si Yucai. Sekarang mari kita mencari jalan bagaimana baiknya. Yang ku susahkan adalah watak ayah. Dia menghendaki agar kita berjodoh dan wataknya yang keras membuat aku tak berdaya. Kalau kau menolak, dia tentu akan membunuhmu. Kalau begitu kehendaknya, biarlah. Kematian hanyalah merupakan pembebasan daripada derita hidup, jawab pun Hui dengan sikap gagah, sikap yang telah menarik banyak wanita, di antaranya Leng Li, Xiang Chu, dan Xiao Yang. Bukan begitu, Lim Si Yucai. Aku percaya akan keteguhan hatimu, akan tetapi bukankah kau tadi menyatakan bahwa kau mencinta Song Li Hiap? Kalau rela mati begitu saja, bagaimana gerangan dengan perasaan hatimu terhadap Song Li Hiap? Bukankah itu berani bahwa kau memutuskan hubungan cinta kasih mendengar ini, wajah Pun Hui menjadi pucat dan sedih? Memang, hal ini merupakan pukulan yang lemahkan hatinya dan menghancurkan semangatnya. Laki-laki manakah yang takkan menjadi lemah semangat apabila terpengaruh oleh asmara? Habis, apakah dayaku? Menuruti kehendak ayahmu, aku tidak mungkin dapat melakukannya. Menolak berarti aku akan dibunuhnya dan aku mana bisa menghindarkan diri dari ayahmu yang berkepandaian tinggi Lim Si Yucai, Kau tadi menyatakan bahwa kau suka menjadi kakakku, betul-betulkah tanya Leng Li sambil memandang tajam? Pun Hui berkata sungguh-sungguh, aku hidup sebatang kara di dunia ini. Kau seorang gadis yang baik hati dan gagah perkasa, mendapat seorang adik seperti engkau merupakan kehormatan yang besar sekali bagiku. Mengapa aku tidak bersungguh-sungguh nah, itulah jalan satu-satunya supaya kau dapat menghindarkan diri dari paksaan ayah. Kau harus menjadi kakak beradik kata Leng Li Girang. Apa maksudmu? Kita dapat melakukan upacara semilah yang dan mengangkat saudara Pun Hui berseri wajahnya. Benar juga, hal inilah satu-satunya jalan untuk menghindarkan diri dari paksaan. Kalau sudah mengangkat saudara dengan bersumpah di meja sembahyang, berarti mereka telah menjadi kakak beradik dan tidak mungkin lagi dijodohkan. Dua orang muda itu tengah bercakap-cakap di taman bunga di sebelah belakang gedung besar tempat tinggal Sintung Loketiohou. Ada pun kakak ini sendiri sedang sibuk mengatur rumah yang hendak dihiasnya, karena dengan berkeras kakak ini memaksa Leng Li dan Pun Hui untuk segera merayakan pernikahan. Selagi Sintung Lokai memberi petunjuk-petunjuk kepada para anak buahnya, yakni pengemis-pengemis bertongkat merah memberes-bereskan rumahnya, tiba-tiba seorang pelayan datang kepadanya dan berkata, Lon Hiong, Nona dan Lin Suu Chai di taman bunga sedang melakukan upacara sembahyang, Sintung Lokai terkejut dan memandang penuh keheranan. Apa? Apakah mereka melakukan upacara pernikahan sendiri dengan diam-diam? Gila mereka itu, dengan langkah lebar ia lalu menuju ke belakang rumah dan memang benar, di tengah-tengah taman bunga ia melihat puterinya dan Pun Hui sedang berlutut di depan meja sembahyang sambil memegang hiu di tangan masing-masing. Agaknya mereka telah selesai sembahyang, karena kini mereka berdiri, menancapkan hiu di hiu lu dan memberi hormat sekali lagi kepada meja sembahyang lalu membalikan tubuh menghadapi Sintung Lokai. Ayah kata Leng Li dengan wajah berseri. Ayah kata pula Pun Hui yang cepat menjatuhkan diri berlutut di depan pengemis tua yang sakti itu. Semua ini adalah akal daripada Leng Li. Dialah yang menyuruh pelayan memberitahukan ayahnya dan dia pula yang mengatur agar upacara sembahyang mereka selesai begitu ayahnya tiba di situ. Dan kini Pun Hui menyebut kaya sambil berlutut, sesuai pula dengan akal yang direncanakan oleh gadis yang cerdik itu. Sintung Lokai Tioho tertegun melihat wajah puterinya berseri-seri, ayah yang mencinta puterinya dan ingin melihat anaknya berbahagia itu menegur sambil tertawa, Hektometer, apakah kalian sudah begitu tidak sabar menanti sehingga melakukan upacara pernikahan sendiri? Dan kau ini anak mantuku, mengapa menyebut ayah? Seharusnya menyebut ayah mertua Leng Li melangkah maju menghadapi ayahnya. Ayah, aku dan Hui Kou, kakak Hui, tidak melakukan upacara sembahyang untuk pernikahan, apa? Jangan kalian main-main Sintung Lokai membentak dan sepasang alisnya telah berdiri. Leng Li menjatuhkan diri berlutut di depan ayahnya, di sebelah Pun Hui yang masih berlutut. Gadis ini telah melihat ayahnya hendak marah, maka cepat-cepat ia mendahului ayahnya dan berkata, Ayah, harap ayah Saka mendengarkan dengan sabar. Tadi memang aku dan Hui Kou bersembahyang, akan tetapi untuk bersumpah mengangkat saudara, kau gila. Tidak, ayah. Semua ini untuk kebaikan kita bersama. Aku dan Hui Kou memang sudah menganggap seperti saudara sendiri dan kebetulan kami berdua tidak mempunyai saudara. Kami berdua amat berterima kasih atas kehendak ayah yang amat baik, akan tetapi kalau hal itu dipaksakan, akan banyak mendatangkan hal-hal yang tidak menyenangkan, ayah. Bicaralah yang jelas kata Sintung Lokai yang masih belum padam api kemarahannya. Pertama-tama, anak sendiri memang belum ingin menikah, anak bandel kedua kalinya, Hui Kou telah bertunangan dengan nona Siao Yang, puteri dari Tiantekiamong. Oleh karena itu kalau ayah memaksa kami menikah, tidak saja ayah berarti akan menyusahkan hatiku, juga ayah akan menanam bibit permusuhan dengan keluarga Tiantekiamong, aku tidak takut, Sintung Lokai berkeras kepala. Aku percaya bahwa ayah takkan takut. Akan tetapi, bukankah maksud ayah menikahkan aku hanya karena ayah hendak melihat anakmu hidup berbahagia? Aku tidak ingin menikah, kalau ayah memaksaku dan kemudian timbul permusuhan yang tiada habisnya, bagaimana aku berbahagia? Sekarang aku berbahagia. Aku tidak usah menikah, mendapat saudara tua yang amat baik seperti Hui Kou, dan dengan keluarga Song kita semua mempunyai bubungan amat baik. Sintung Lokai termenung dan merasa dikalahkan oleh puterinya sendiri, ia mengangkat bangun puterinya dan memegang kedua pundak Leng Li, menatap wajah puterinya dengan tajam. Leng Li yang melihat tarikan. Muka ayahnya menjadi terharu dan dua titik air mata melompat keluar dari sepasang matanya. Leng Li, apakah kau tidak membohong? Apakah kau tidak melakukan semua ini untuk berkorban? Apakah hatimu tidak merasa sakit dan terluka? Bukankah kau suka kepadapun Hui dengan air matu mengalir akan tetapi bibir tersenyum, gadis itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tentu saja aku suka padanya, ayah. Kalau tidak masa aku mau menjadi adik angkatnya. Tentang jodohku, kelak Hui Kou tentu akan dapat mencarikan untukku. Bukan begitu, Hui Kou aku bersumpah untuk menjaga dan membela adik Leng Li seperti adik kandungku sendiri, ayah, katapun Hui dengan suara bersungguh-sungguh. Sintung Lokai merasa terharu dan ia lalu mengangkat bangun pemuda itu, dipeluknya bersama Leng Li di kanan-kiri. Bagus, aku mendapat seorang putra. Akan tetapi mulai sekarang kau harus belajar silat, tidak suka aku mempunyai putra yang lemah demikianlah, pun Hui telah tertolong dari keadaannya yang sulit sekali berkat kecerdikan Leng Li. Leng Li khawatir kalau-kalau ayahnya menjadi curiga dan mengerti bahwa pengangkatan saudara itu hanya sebagai akal belaka, maka ia membujuk kepada pun Hui supaya untuk sementara waktu mau tinggal di situ dan menurut saja mempelajari ilmu silat. Pun Hui pernah mendapat petunjuk tentang ilmu silat dari si Yaw Yang. Pengetahuannya tentang kau keat, teori. Ilmu silat, sudah mendalam sehingga ketika Leng Li mengajarnya, gadis ini menjadi tercengang. Pengertianmu sudah luas sekali tentang pokok-pokok ilmu silat, kata gadis ini sambil membelalakan matanya yang bening. Pun Hui tersenyum. Aku hanyalah seorang kutubuku dan seorang terpelajar, pengetahuanku itu hanya sampai di dalam otak saja, tidak mendarah daging. Leng Li lalu memberi pelajaran praktek kepada pemuda ini dan ternyata bahwa Pun Hui dapat melatih ilmu silat dengan cepat. Beberapa hari kemudian, pada suatu senja Sim Tung Lokai sendiri perkenan mengajar ilmu silat kepada Pun Hui kakek ini sikapnya biasa dan ia mulai merasa suka kepada pemuda yang pandai membawa diri ini. Leng Li berbakat, akan tetapi ia tidak cukup kuat untuk mewarisi seluruh kepandaianku. Kulihat kau berbakat baik dan kau masih mempunyai darah dan pikiran yang bersih. Juga semangatmu besar, maka kaulah kelak yang akan mewarisi kepandaianku, kata kakek ini kepada Pun Hui. Kemudian ia mulai memberi petunjuk tentang kedudukan kaki dan tubuh dalam bersilat dan mainkan ilmu tongkatnya yang istimewa. Dengan taat, sungguh pun ia tidak begitu suka mempelajari ilmu silat, Pun Hui memperhatikan dan mencontoh petunjuk-petunjuk itu. Selagi mereka bermain silat di taman bunga tiba-tiba terdengar suara nyaring. Lim Su Heng, mari kita pergi dari sini maka melayanglah seorang gadis bertubuh langsing memasuki taman itu. Kau tanda tanya Pun Hui berseru dan semua kegirangan dan kerinduan terkandung dalam suara ini. Sung Li Hiap kata Leng Li ketika melihat gadis yang datang ini. Adapun Sintung Lokai tersenyum mengejek dan berkata, Hektometer, kiranya Nona Song yang datang tanpa diundang. Apakah kehendakmu Sio Yang, gadis yang baru datang itu memandang dengan tajam dan dan pandangan matanya? Pun Hui maklum bahwa gadis ini penuh kemarahan dan kecurigaan. Aku datang untuk mengajak Lim Su Heng pergi dari sini. Mengapa mesti menunggu undangan Nona, kau kurang ajar sekali? Mengherankan sekali kalau ayahmu tidak akan marah kepadamu kalau dia melihat sikapmu sekarang ini. Kau hendak mempergunakan paksaan membawa pergi Pun Hui dari sini tanya Sintung Lokai yang kelihatan marah juga sehingga diam-diam Leng Li merasa amat khawatir dan gelisah. Siapa mulai mempergunakan kekerasan? Su Hengku ini dengan paksa diculik pergi oleh puterimu, kalau aku sekarang bersikap keras pula membawanya kembali, kau mau apa? Sambil berkata demikian, Sio Yang karena merasa amat panas hati dan penuh cemburu terhadap Leng Li, melirik ke arah Leng Li sambil mencabut pedang Kim Kong Kiam. Muka Leng Li menjadi merah sekali ketika ia mendengar ini dan sambil menundukan mukanya ia berkata lirih, Seng Li Hiap, harap kau jangan salah duga. Aku hanya menolongnya dari bahaya ketika kami diserbu oleh anak buah pangeran Ciong, lalu membawanya ke sini. Baiknya di tengah jalan kami bertemu dengan ayah dan mendapat pertolongannya. Harap kau jangan menyangka yang tidak-tidak, siapa menyangka yang tidak-tidak? Aku hanya bicara sebetulnya saja. Bukankah kau memang membawa pergi Lim Su Heng secara paksa dan tidak membawanya kembali ke tempat semula? Marilah, Lim Su Heng, kita pergi dan sini dan jangan menanti keributan yang hanya akan menyebalkan saja, sambil berkata demikian, Sio Yang memandang kepada Pun Hui. Pemuda ini menjadi bingung sekali. Ia girang bukan main melihat Sio Yang masih selamat dan dapat bertemu di sini, akan tetapi suasana panas yang dibawa datang oleh Sio Yang membuatnya gelisah. Baiklah, Sumoy, memang aku pun tentu akan mencarimu. Akan tetapi marilah kau bicara baik-baik lebih dulu dengan kami. Perlu ada penjelasan-penjelasan agar di antara kita tidak ada perasaan tidak enak, apa kau bilang Sintung Lokai membentak marah kepada Pun Hui dan menggerak-gerakan tongkatnya. Kau hendak pergi begitu saja? Kau adalah puteraku dan kau harus taat kepadaku. Kalau kau harus pergi, hanya ada satu keputusan yakni bahwa kepalamu harus pecah lebih dulu oleh tongkatku. Hendak melihat siapa orangnya berani mencegah aku menghajar puteraku sendiri, sambil berkata demikian, Sintung Lokai melirik ke arah Sio Yang dengan sikap menantang. Tentu saja Sio Yang menjadi heran dan marah. Akan tetapi kemarahannya jauh lebih besar daripada keheranannya, maka tanpa bertanya ia telah memegang gagang pedangnya erat-erat dan matanya bernyala-nyala ditujukan kepada Sintung Lokai. Sumoy, sabar dulu kata Pun Hui. Kau benar-benar hendak menjadi seorang anak yang tidak berbakti dan berhianat Sintung Lokai membentak dan melangkah maju. Sio Yang juga melangkah maju, siap untuk melindungi pemuda itu. Tidak sama sekali, ayah, aku hanya hendak memberi penjelasan kepadanya, kata Pun Hui. Kemudian ia berpaling kepada Sio Yang D.N. berkata, Sumoy, ketahuilah bahwa aku telah menjadi anak angkat dan Sintung Lokai dan lengli adik angkatku. Nah, sekarang akan ku tanya apakah kau masih hendak mencampuri urusan rumah tangga kami? Aku melarang puteraku pergi, dan kau mau apa kata Sintung Lokai kepada Sio Yang dengan sikap mengejek. Merah bukan main muka Sio Yang demi mendengar ini ia marah, akan tetapi ia lebih heran dan menyesal mendengar pengakuan Pun Hui. Orang tua, kalau memang dia itu sudah menjadi puteramu, aku pun tidak sudi mencampurinya lagi. Aku bukanlah orang yang tidak tahu aturan, akan tetapi baru sampai di sini kata-kata Sio Yang, Sintung Lokai yang merasa menang kedudukan dan mendapat angin, lalu memotongnya, kalau sudah begitu, tidak lekas pergi dari sini mau tunggu apalagi bukan main mendongkolnya hati Sio Yang. Ia telah merasa amat kecewa kepada Pun Hui dan sekarang ia dihina pula oleh kakek itu. Sambil membanting-banting kaki dan hampir menangis yang membentak, orang tua, kita sudah tidak ada urusan apa-apa mengenai diri orang muda ini. Akan tetapi kalau kau menghendaki pertempuran, mari kita keluar mengadu kepandayan sampai seribu jurus siapa takut padamu, bocah sombong. Kau berkepandayan karena puteritian tetiamu, akan tetapi kau perlu diberi ajaran sopan santun Sintung Lokai sudah memuiar tongkatnya. Akan tetapi sebelum dua orang jagoan ini bertanding, Pun Hui sudah menjatuhkan diri berlutut di depan ayah angkatnya. Ayah, mohon jangan angkat tangan bertempur dengan dia. Maafkanlah dia ayah, kau mintakan maaf untuk seorang yang berlaku kurang ajar kepada ayahmu ayah, jangan bertempur dengan dia. Aku, aku cinta padanya, ayah, semua orang, kecuali Lengli, tertegun mendengar ini. Dan si Aoyang dengan perlahan menengok kepada Pun Hui, kemudian menahan jatuhnya air matu dan sekali berkelebat ia lenyap dari situ. Si Aoyang Pun Hui memanggil, akan tetapi gagis itu sudah pergi jauh dengan cepat sekali. Sintung Lokai tertawa bergelak. Ha, 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 ha. Lengli keras kepala, akan tetapi kau lebih keras kepala lagi. Akan tetapi, aku suka pada anak-anak yang keras hati dan bersemangat. Dan kau dapat membawaku menjadi besan dari Tiantekian Ong. Tidak jelek, tidak jelek, ha, 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 ayah, harap jangan mengharap hal ini sebagai main-main belaka. Si Aoyang sudah marah dan kalau sampai aku terpisah selamanya dari si Aoyang, hidupku akan menderita sengsara, katapun Hui. Anak bodoh. Soal perjodohan, kau dan dia tahu apa? Aku masih hidup, dan Tiantekiamong masih hidup pula. Biarkan dia datang membicarakan urusan ini, baru aku akan dapat mengangkat namaku. Bagus sekalipun Hui tak berani membantah lebih jauh karena ia mendapat isarat kerlingan metu dari Lengli, Maka pemuda ini yang sudah percaya akan kecerdikan adik angkatnya, lalu menutup mulut. Ia tahu bahwa dalam hal urusannya dengan si Aoyang, ia boleh mengharapkan bantuan dari Lengli. Sebagaimana telah ditularkan di bagian depan, Ong Siengcu ikut pergi dengan Bong Engkiat menuju ke dusun Tiangkuan, di mana direncanakan akan dilakukan upacara pernikahan mereka. Dapat dibayangkan betapa hancurnya hati Siengcu ketika ia melakukan perjalanan di samping pemuda yang dibencinya itu. Ia telahlah berkurban demi keselamatan Tethang, pemuda yang dicintainya. Ia telah bersumpah mau menjadi istri Engkiat dan ia tahu bahwa sumpah ini hanya berarti bahwa dia pasti mati. Dia tidak akan sedih diperistri oleh Engkiat atau siapapun juga kecuali Tethang, maka ia lebih baik membunuh diri daripada menjadi jodoh Engkiat. Ia akan menghabiskan nyawanya setelah ia melihat betul bahwa kekasihnya itu benar-benar telah disembuhkan oleh Tung Hai Sieng Jin. Tentu saja ia bisa melanggar sumpahnya, akan tetapi hal ini pun tidak akan ia lakukan. Jalan satu-satunya hanya menghabiskan nyawa sendiri, dengan demikian, Tethang tertolong dan ia pun terbebas daripada sumpahnya menjadi istri Engkiat. Akan tetapi masih ada yang mengganjal hatinya, yakni urusan gurunya, Lam Hai Lomo. Telah berkali-kali ia membaca surat pangeran Kiam Tiong kepada Song Bun Sem yang sampai sekarang masih berada di saku majunya. Kalau ia mati sebelum dapat menanyakan hal itu kepada Lam Hai Lomo ia akan mati dalam penasaran. Adik Sieng Chu, mengapa kau melamun dan nampak berduka saja tiba-tiba Engkiat yang semenjak tadi memandangnya, bertanya dengan suara halus penuh kasih sayang. Suara ini lebih menyebalkan hati Sieng Chu daripada kalau pemuda itu bicara kasar. Siapa melamun? Siapa berduka? Perduli apa kau dengan semua urusan? Tak usah kau memperhatikan aku katanya ketus. Hening sesaat dan pada saat itu, Sieng Chu terbenam dalam renungannya sendiri, karena ia sedang memikirkan sesuatu yang tiba-tiba memasuki otaknya. Bagaimana aku tidak harus berduli? Aku cinta padamu, adik Sieng Chu yang manis, akan tetapi kata-kata yang halus dari Engkiat ini hampir tidak terdengar oleh Sieng Chu yang sedang melamun dan tiba-tiba gadis ini berpaling padanya sambil menahan tindakan kakinya. Engkiat, betul-betulkah kau suka padaku? Aku bersumpah, demi langit dan cukup. Kalau kau suka padaku, tentu kau mau menceritakan terus terang segala yang inginku ketahui tentu, tentu sudah lama kau mengenal M.Hai Lomo Suhuku semenjak aku kecil. Akan tetapi tentu saja yang lebih mengetahui keadaannya adalah ayahku, mereka semenjak dahulu sudah saling tahu. Hektometer, kalau begitu, ceritakan padaku tentang halnya dengan sepasang suami istri bangsawan, yakni Pangeran Kiantiong dan Putri Lui Le'e, berubah air muka Engkiai ketika jetia mendengar ini. Sampai lama ia tidak dapat menjawab dan memandang kepada gadis itu dengan penuh keraguan. Kau, sudah tahukah tentang, tentang mereka kata pemuda itu gagap dan matanya memandang dengan matlah, terbuka lebar-lebar. Melihat sikap dan mendengar kata-kata pemuda itu, Syang Cu yang cerdik sekali dapat menduga bahwa pemuda itu tentu tahu akan peristiwa yang terjadi antara kedua suami istri bangsawan itu dengan L.Hai Lomo dan bahwa pemuda ini hanya takut untuk menceritakan hal itu kepada lain orang. Maka ia lalu berkata, tentu saja aku tahu. Mereka itu adalah ayah bundaku dan aku dibawa oleh suhu dari kerajaan. Akan tetapi pengetahuanku ini baru suram-suram saja, maka berlakulah baik kepada ku seperti janjimu tadi bahwa kau akan menceritakan segala yang kau ingin tahu. Aku ingin kau menuturkan tentang kedua orang tuaku itu dan tentang kematian mereka di tangan L.Hai Lomo suhuku, yang kiat menjadi bengong. Jadi selama ini kau telah tahu akan hal itu? Adikku Syang Cu, memang aku pun tahu baik akan hal itu akan tetapi biarpun terhadap kau sendiri, tadinya aku sama sekali tidak membuka mulut karena L.Hai Lomo telah berkata bahwa siapa saja yang membocorkan hal yang ia rahasiakan itu, pasti akan dibunuhnya. Jangankan aku, bahkan ayahku sendiri pun takkan mau membocorkan rahasia itu. Akan tetapi, sekarang ternyata kau sendiri telah mengetahuinya, tidak. Ada salahnya lagi kalau aku menuturkan hal itu. Apalagi, bukankah kau calon istriku yang tercinta cukup semua itu, lekas ceritakan Syang Cu mendesak sambil menahan perasaannya yang menegang. Sebetulnya tidak banyak yang dapat ku ceritakan. Ayahmu seorang pangeran berkedudukan tinggi di kota raja, bahkan ada desas-desus bahwa ayahmu itulah yang tadinya akan menggantikan singgah sana kaisar. Adapun ibumu, pernah ketika aku masih kecil aku melihatnya, seorang yang amat cantik jelita, sama benar dengan engkau, hanya matanya berwarna biru dan indah sekali. Ibumu adalah putri kepala suku bangsa semu yang amat ternama pula. Hal-hal lain aku tidak tahu, hanya yang aku ketahui bahwa ketika kau masih kecil, ayah bundamu itu didatangi oleh seorang kakek pincang yang membunuh mereka dan membawamu pergi. Ayah melihat ketika kakek pincang itu membawamu ke Sam Leong Tu. Oleh karena itu, Lam Hai Lomo mengancam ayah dan aku jangan sampai membocorkan rahasia itu. Nah hanya itu yang ku ketahui. Siang Cu, tidak penting bagimu karena kau pun sudah mengetahuinya, dengan kata-kata ini sambil berpaling ke kanan-kiri, seakan-akan engkiat hendak menghihur hatinya yang ketakutan bahwa bukan ayah yang membocorkan rahasia Lam Hai Lomo itu. Siang Cu tersenyum mengejek menyaksikan sikap ini, akan tetapi di dalam hatinya, Siang Cu merasak terharu sekali. Ternyata betulah semua yang ia dengar dari Tiantetiamong sekeluarga, bahwa pembunuh orang tuanya bahkan suhunya sendiri. Akan tetapi, mengapa suhu melakukan pembunuhan itu semua? Tentu ada sebab-sebabnya maka kedua orang tuaku dibunuhnya. Semua adalah kesalahan Tiantetiamong belaka. Memang orang itu selalu mengandalkan kepandainya sendiri melakukan pengacauan di mana-mana, membuat hidup orang lain tidak bisa tenteram. Aku mendengar dan ayah bahwa dahulu Lam Hai Lomo membantu kerajaan bersama dengan Pat Jiu Giamong yang menjadi jenderal. Akan tetapi kedudukan Lam Hai Lomo yang amat baik itu dirusak oleh Tiantetiamong yang memusuhinya, bahkan akhirnya baik Pat Jiu Giamong maupun suhumu telah dikalahkan oleh Tiantetiamong secara curang. Kabarnya dikeroyok oleh Tiantetiamong dan guru-gurunya. Adapun ayahmu, pangeran Kiantetiamong itu, bersahabat baik sekali dengan Tiantetiamong. Tentu saja suhumu yang menaruh hati dendam kepada Tiantetiamong, juga menganggap kawan-kawan baik Tiantetiamong sebagai musuhnya pula, Xiang Chu mengangguk-angguk. Pikirannya bekerja keras. Ia dapat membayangkan dengan amat mudahnya mengapa Tiantetiamong sampai bermusuhan dengan Lam Hai Lomo. Sudah bukan rahasia lagi baginya bahwa watak dari suhumunya itu memang amat jahat dan keji, sebaliknya watak dari keluarga Song adalah watak orang-orang gagah yang amat mengagumkan hatinya, ia sudah kenal baik watak Tek Hang pemuda pujaan kalbunya, ia membuktikan sendiri kegagahan Seng Bunsem atau Tiantetiamong, Raja Pedang yang luar biasa itu. Ia telah tahu pula akan kehebatan sepak terjang Song Xiaoyang dan ibunya yang halus dan ramah tamah. Oleh karena itu, biarpun tidak tahu apa yang menjadi sebab-sebab permusuhan antara suhunya dan keluarga Song, Xiang Chu dapat menduga bahwa kesalahan tentu berada di pihak Lam Hai Lomo. Semua pemikiran ini membuat hati Xiang Chu tidak karuan rasanya. Kini sudah terang bahwa Lam Hai Lomo, pembunuh ayah bundanya, jadi ia boleh menganggap kakek itu sebagai musuh besarnya yang harus dibalas. Akan tetapi di samping itu gadis ini tidak lupa pula betapa kakek itu telah memelihara dan mendidiknya semenjak ia masih kecil dengan penuh kasih sayang. Jadi boleh dibilang ia telah berhutang budi yang tak dapat dibayangkan besarnya kepada kakek yang menjadi gurunya itu. Mengapa demikian? Mengapa suhunya membunuh ayah bundanya secara kejam kemudahan memelihara dan mendidiknya menjadi murid? Apalah yang dikehendaki oleh kakek yang aneh itu? Tiba-tiba terkilas dalam bayangan pikiran Xiang Chu hal-hal yang telah terjadi ketika ia masih kecil. Sering kali gurunya itu sambil menimang-nimangnya dan tertawa berkikikan berkata kepadanya, Xiang Chu, muridku yang manis, muridku yang pandai, muridku yang baik. Kaulah orangnya yang kelak akan mewarisi semua kepandaianku, bahkan kau akan menjadi lebih liai daripadaku. Kaulah, ya kaulah orangnya yang kelak akan membalaskan sakut hatiku terhadap semua musuh-musuhku. Ha, 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 kaulah anak manis yang kelak akan membasmi seluruh musuh besar Lem Hai Lomo, teringat akan semua ini, diam-diam Xiang Chu bergidik. Mukanya menjadi merah sekali, ia merasa ngeri dan marah sekali karena matanya telah terbuka kini akan kekejian kakek yang menjadi gurunya itu. Demikian besar kebencian Lem Hai Lomo terhadap Tiantetiamong dan pangeran Kiantiong sehingga tidak saja kakek ini membunuh pangeran dan istrinya, akan tetapi bahkan mendidik putri mereka untuk kelak memusuhi Tiantetiamong, sahabat baik pangeran itu. Keparat Jahanam tak terasa mulut gadis itu memaki burunya. Memang betul, Tiantetiamong itu keparat Jahanam yang mengacaukan segala hal, Bongeng Kiat salah sangka mengira gadis itu memaki Song Bun Sen. Akan tetapi sudahlah, adikku yang manis, untuk apa kita memikirkan dia? Begitu sesudah kita menikah, kita tidak mau mencampur semua urusan itu. Kita menjadi suami istri yang bahagia menjauhkan diri dan aku akan berdagang, di mana kita tidak lagi menghadapi permusuhan-permusuhan, Siang Chu gemas sekali, akan tetapi kata-kata ini menarik hatinya, ia memandang dengan penuh selidik. Kau tidak hendak mencari dan memusuhi keluarga Song itu tanyanya. Eng Kiat menggeleng kepala dan tersenyum lalu mengulur tangan hendak menangkap lengan Siang Chu akan tetapi gadis itu cepat mengelak sehingga Eng Kiat menangkap angin. Siang Chu, apakah kau kira aku seorang yang haus darah? Cita-citaku adalah mencari kebahagiaan hidup, dan dengan kau di sampingku sebagai istri terkasih, Aku akan hidup bahagia, menjadi ayah dan beberapa orang anak, Oh, tutup mulutmu bentak Siang Chu dengan muka merah. Akan tetapi timbul pandangan lain baginya terhadap pemuda ini. Pemuda ini betapapun juga mati keranjang dan ceriwisnya, namun tidak sejahat ayahnya dan jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan lemah Ay Lomo. Ia percaya bahwa seorang pemuda beriman lemah seperti Eng Kiat, apabila mendapat bimbingan dari seorang yang penuh kasih sayang besar kemungkinan akan menjadi orang baik-baik. Akan tetapi, tentu saja ia tidak sudi menjadi istri Eng Kiat atau istri siapapun juga kecuali Teg Hang. Perjalanan dilanjutkan dengan cepat menuju ke Tiang Kuan, dan di dalam perjalanan, Siang Chu jarang sekali membuka mulut lagi. Jawaban-jawabannya yang ia ucapkan atas pertanyaan dan senda gurau Eng Kiat hanya singkat saja, bahkan tidak jarang ia tidak menjawab sama sekali oleh karena itu, Eng Kiat ingin cepat-cepat tiba di tempat tujuan. Sebelum pernikahan dilangsungkan, hatinya masih terap gelisah, karena siapa tahu akan perubahan hati gadis yang aneh wataknya ini. Beberapa hari kemudian, tibalah mereka di pinggir sebuah hutan di lereng pegunungan. Karena sudah melakukan perjalanan jauh, merlah lalu mengasuh di bawah sebatang pohon besar. Siang Chu mempergunakan sapu tangan untuk menghapus peluh di dahinya dan dengan sikap manja. Eng Kiat lalu mengeluarkan kipasnya dan mengipasi gadis itu untuk mengusir hawa panas. Terharu juga hati Siang Chu melihat pemuda ini. Makin lama sikap Eng Kiat makin baik dan mengambil-ambil hatinya, padahal ia selalu bersikap tidak mengacuhkan. Seringkali di waktu bermalam di dalam hutan, setelah Siang Chu tertidur, Eng Kiat mempergunakan mantelnya untuk menyelimut di tubuh gadis itu dan ia berjaga semalam suntuk untuk mengusir nyamut yang hendak menggigit kulit yang halus dan putih dari kekasihnya. Eng Kiat, kau tahu bahwa aku tidak suka padamu. Mengapa kau mati-matian hendak mengawiniku Siang Chu bertanya dengan nada suara mengandung ibah hati. Eng Kiat tersenyum pahit. Bagaimana seorang kasar dan bodoh seperti aku dapat mengharapkan cinta seorang seperti kau, Siang Chu? Mendapat kesempatan untuk mencintamu itu saja sudah merupakan kebahagiaan paling besar di dalam hidupku. Akan tetapi, kau tahu bahwa aku hanya mau menikah padamu karena terpaksa, karena cinta kasihku kepada Teg Hang, karena aku tidak ingin melihat ia mati. Aku lakukan ini sebagai pengorbananku terhadap Teg Hang. Adakah hal ini tidak menyakitkan hatimu? Akan tetapi, kalau sampai Teg Hang tidak tertolong oleh ayahmu dan tidak dapat hadir ketika perayaan pernikahan dilangsungkan, Tidak saja aku takkan sudi melakukan upacara itu, bahkan kau akan ku binasakan, Eng Kiat Siang Chu memandang tajam penuh ancaman. Eng Kiat tertawa, aku percaya akan kesayangan ayah padaku. Dia pasti akan menyembuhkan pemuda itu, akan tetapi masih ada sebuah syarat lagi, Eng Kiai. Sebelum upacara itu dilakukan lebih dulu aku harus bertemu dengan Lem Hai Lomo, Eng Kiai terkejut. Untuk apa kau akan bertemu dengan kakek buntung itu untuk mendapat kepastian daripadanya apakah benar-benar dia telah membunuh orang tuaku dan kalau benar demikian, hendak menuntut keterangan mengapa ia melakukan hal yang keji itu, Eng Kiai tak dapat menjawab dan pada saat itu, terdengar suara ketawa terkekeh-kekeh disesul oleh suara yang parau. Ha, 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 bohong. Bohong benar ucapan itu. Siapa yang membunuh orang tuamu mendengar suara ini, serem tak Siang Cu melompat bangun dan di lain saat pedangnya Chang Hang Kiam sudah tercabut dan berada di tangan kanannya. Bayangan kakek berkaki buntung sebelah melayang turun dari atas pohon besar dan Lem Hai Lomo berdiri di depan dua orang muda itu sambil mempermainkan tongkatnya. Siang Cu, kau tadi bicara tidak karuhan. Kalau kau mau tahu, yang membunuh orang tuamu adalah Tian Te Tiamong Ong Bun Sen. Sedangkan akulah yang menolongmu sehingga kau terbebas dari bahaya maut di tangan penjahat itu, Lem Hai Lomo, kau bohong, kau jahannam besar seru Siang Cu yang tak dapat mengendalikan hawa nafu kemarahannya lagi. Siang Cu, kau kurang ajar. Mana ada murid berani mengatakan bohong kepada suhunya memang kau pembohong besar. Kau memutar balikan kenyataan. Kau lah yang membunuh mati ayah bundaku lalu menculiku. Apakah kau begitu pengecut tidak berani mengakui perbuatanmu siapa bilang? Hayo katakan, siapa bilang Engkiat yang menjadi saksi, Engkiat dan ayahnya merah muka Lem Hai Lomo seperti kepiting direbus. Dengan muka mengancam ia menoleh kepada Engkiat dan memaki, anjing busuk. Kau yang membuka rahasia kau dan ayahmu. Kalau begitu kepalamu akan pecah, begitu pun kepala ayahmu melihat betapa wajah Engkiat menjadi pucat sekali dan pemuda itu melangkah mundur ketakutan. Siang Cu menjadi kasihan dan ia teringat bahwa tidak seharusnya ia mengatakan bahwa Engkiat yang membuka rahasia itu. Maka ia melompat maju di depan Lem Hai Lomo sambil membentak, Lem Hai Lomo, tak usah kau membelokan persoalan. Kau pembunuh orang tuaku, maka sekarang aku harus mengadu nyawa denganmu setelah berkata demikian. Siang Cu terus saja menyerang dengan pedangnya menusuk ke arah dada bekas guunya itu secepat kilat. Kakek yang buntung sebelah kakinya itu cepat melompat dan mengelak sumil membentur pedang bekas muridnya dengan tongkat di tangannya. Lalu ia mengeluarkan suara yang aneh, terdengar seperti suara tertawa dan menangis campur aduk. Alangkah buruknya nasibku. Seagalah kepandayan yang kuajarkan kepadamu, ternyata sekarang dipergunakan untuk menyerangku sendiri, tertikam hati Siang Cu mendengar ini dan mukanya menjadi merah. Akan tetapi sambil mengertak giginya ia berkata, Kebaktian terhadap orang tua jauh lebih berharga daripada kebaktian terhadap guru. Kau haru menebus dosamu terhadap ayah bundaku, Lagi-lagi ia menyerang, kini dengan sabetan pedangnya ke arah kakek itu. Sebagai orang yang memberi pelajaran ilmu pedang kepada Siang Cu tentu saja Leng Hai Lomo tahu sepenuhnya segala macam sifat penyerangan pedang gadis itu, maka kembali ia dapat mengelak dengan baiknya. Akan tetapi dengan gerakan yang lebih ganas lagi Siang Cu menyerang untuk ketiga kalinya. Leng Hai Lomo menangkis dan timbulah marahnya. Kau sudah bosan hidup dan hendak menyusul kedua orang tuamu. Baik, kuantarkan kau menjumpai mereka. Tongkatnya lalu bergerak cepat dan kini bekas guru dan murid itu saling gempur dengan hebatnya. Siang Cu memiliki gerakan yang luar biasa cepatnya, dan boleh dibilang kecepatan gerakannya sudah mengatasi suhunya. Hal ini karena memang ia berbakat baik sekali dan jauh lebih muda serta memiliki tubuh yang lemas dan gesit. Akan tetapi semua gerakan pedangnya telah dipahami baik oleh Leng Hai Lomo, sebaliknya penyerangan tongkat di tangan kakek itu memiliki banyak gerakan yang belum dimengerti oleh Siang Cu. Oleh karena ini, sebentar saja gadis itu terdesak hebat. Jangan bunuh istriku, jangan bunuh dia berkali-kali. Engkiat menjerit-jerit dengan hati gelisah, akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak berani menggerakkan tangannya untuk membantu Siang Cu. Memang, biarpun ia telah memiliki kepandayan yang tinggi, namun sifat pengecutnya masih ada. Tidak ada kepandayan yang dapat melenyapkan sifat seseorang dan Engkiat memang amat takut terhadap kakek Buntung ini. Dengan tongkat Leng Hai Lomo masih belum dapat membobolkan pertahanan pedang di tangan Siang Cu. Agaknya kalau hanya mengandalkan tongkatnya, kakek Buntung ini akan sukar sekali atau setidaknya akan lama sekali untuk dapat merobohkan bekas muridnya. Maka dengan gemas sekali ia lalu mulai mainkan tangan kirinya, melakukan pukulan-pukulan Seng Hia Chi Hoat. Siang Cu terkejut sekali. Belum pernah ia mempelajari ilmu pukulan ini sungguhpun dahulu ia telah mendengar dari suhaunya itu ketika Leng Hai Lomo tengah menciptakan ilmu pukulan yang hebat ini. Keadaan Siang Cu makin terdepak dan dalam jurus kelima puluh lebih, tiba-tiba ketika sepasang senjata bertemu dan saling menempel, jari-jari tangan kiri kakek itu melayang dan menyentuh jidat. Siang Cu yang berkulit putih halus. Gadis itu mengeluh, pedangnya terlepas dan tubuhnya terhuyung-huyung lalu roboh. Wajahnya yang putih kemerahan berubah menjadi kebiruan dan jidatnya nampak tanda tiga buah jari merah. Setelah merobohkan bekas muridnya, Leng Hai Lomo berdiri bagaikan patung, memandang kepada tubuh yang menggeletak itu dan butiran-butiran air matu mengalir turun dari matanya. Teringat ia betapa dahulu ketika masih kecil, Siang Cu ia timang-timang dengan penuh kasih sayang. Kemudian ia teringat kepada Engkiat yang berdiri sambil menangis keras. Kau, anjing busuk, kaulah biang keladi semua ini, kata Leng Hai Lomo yang melangkah maju menghampiri Engkiat dengan tindakan lambat. Tidak, tidak, aku tidak bersalah, Engkiat mundur dengan muka pucat, menggoyang-goyangkan kedua tangannya dan tubuhnya gemetar. Kau harus mampus berkali-kali Leng Hai Lomo menggumam dan terus mengikuti pemuda itu. Saking takutnya, Engkiat lalu membalikkan tubuhnya dan lari. Akan tetapi, baru beberapa langkah ia berlari, tiba-tiba ia merasa pundak kanannya sakit sekali dan ternyata bahwa tongkat kakek itu telah dilontarkan dan menembus pundak tepat di bawah tulang pundaknya. Sakitnya bukan main sehingga tubuh Engkiat terhuyung-huyung dan matanya menjadi berkunang-kunang. Ia lebih mempercepat larinya, akan tetapi karena ia sudah pening dan pandang matanya gelap, ia lupa bahwa tadi dalam terputar-putar, ia menghadapi Leng Hai Lomo sehingga ketika ia lari cepat ia bukan menjauhkan diri, sebaliknya menghampiri kakek itu. Ia mendapatkan kenyataan ini setelah terlambat, ia hanya mendengar suara kakek itu tertawa menyeramkan dan ketika ia membuka mat celebar-lebar, kakek itu telah berada di depannya dan pada waktu tangan kanan kakek itu meluncur ke depan, terdengar suara krek dan robohlah tubuh Engkiat setelah tersentak ke belakang. Jidatnya telah terkena pukulan Sam Hiat Sihoat dengan hebatnya sehingga biarpun kulit jidatnya tidak rusak, namun seluruh isi kepalanya telah lancur. Ia menggelep tak tak berfernyawa lagi dengan seluruh kepala menjadi hitam dan jidatnya terhias tanda tiga buah jari merah. Leng Hai Lomo mencabut tongkatnya dari punda Engkiat, lalu memandang tubuh Siang Chu beberapa lama. Kemudian ia pergi, bicara seorang diri di dalam perjalanan. Suara penuh ancaman. Bun Sam, kau sekeluargamu harus mampus, pada saat itu terdengar jerit mengerikan. Siang Chu ketika Leng Hai Lomo menengok wajahnya berubah seram, ia melihat seorang pemuda tegap, dan tampan memeluk tubuh Siang Chu sambil menangis. Ternyata bahwa pemuda itu bukan lain adalah Teg Hang, putra dan Tian Te Kiamong Song Bunsen. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, setelah meninggalkan Tung Hai Sian Jin yang tewas karena ketamakannya sendiri, Teg Hang cepat-cepat mengejar Siang Chu yang pergi bersama Engkiat. Pemuda ini amat khawatir akan keselamatan kekasihnya, maka ia melakukan perjalanan cepat sekali tanpa menunda-nunda. Oleh karena itulah maka ia dapat menyusul Siang Chu dan Engkiat. Namun sayang sekali, ia terlambat sedikit sehingga ketika tiba di dekat hutan itu, ia mendapatkan dua tubuh menggeletak di atas tanah. Ketika melihat bahwa yang menggeletak itu adalah Siang Chu dan Engkiat, ia cepat menubruk Siang Chu dan memeluknya sambil menangis. Siang Chu, kau, kenapakah gadis itu belum tewas? Pukulan Sian Hia Chi Hoat yang mengenai Jida Tengkiat jauh lebih hebat sehingga pemuda itu tewas pada saat itu juga. Akan tetapi pukulan yang ditujukan kepada Siang Chu, biarpun amat hebat namun belum cukup kuat untuk menewaskan gadis itu seketika. Siang Chu membuka matanya dan ketika melihat wajah Teg Hang dekat dengan wajahnya, ia tersenyum dan sepasang netu yang tadinya sudah menyuram itu bersinar kembali untuk beberapa lama. Teg Hang, sampai akhir, aku tetap setia, pada cintaku, Teg Hang mendekap kepala di pangkuannya itu ke dada, seakan-akan takut kalau-kalau gadis itu akan lenyap dari depannya. Siang Chu, kau jangan meninggalkan aku, aku akan menantimu, kata-kata Siang Chu makin lemah dan tiba-tiba sepasang netu gadis itu terbuka lebar lalu ia menjerit, Teg Hang, awas belakang. Hati-hatilah lalu ia terkulai, dan tak dapat bergerak lagi. Teg Hang cepat melompas sambil melepaskan tubuh Siang Chu karena ia merasa ada sambaran angin dari belakang. Sambil memergunakan gerak di pulit Ho Ho An Sin, burung Hoa membalikkan tubuh, ia membalik sambil mencabut pedangnya. Baiknya ia berlaku cepat karena sebatang tongkat menyambar cepat sekali ke arah kepalanya dan mendatangkan angin yang dingin. Lam Hai Lomo, siluman tua. Kiranya kau yang telah menewaskan Siang Chu. Rasakan pembalasan ku Teg Hang menyerang tanpa banyak cakap lagi. Pemuda ini menyerang dengan penuh semangat. Memang ilmu pedangnya Teg E Chou An Liu Kiam Sud luar biasa hebatnya, kini ditambah oleh dendam yang menggelora karena kematian Siang Chu, maka serangannya menjadi jauh lebih ganas dan berbahaya daripada biasanya. Lam Hai Lomo juga tidak banyak komentar lagi. Ia maklum bahwa pemuda ini mencinta bekas muridnya dan maklum pula bahwa betapapun juga, putra Tiantetiamong ini tentu takkan mau menyerah begitu saja sebelum mengadu nyawa. Maka kakek ini pun lalu mengeluarkan kepandainya dan kini pertempuran menjadi lebih hebat daripada tadi ketika Lam Hai Lomo menghadapi Siang Chu. Diam-diam Lam Hai Lomo mengeluh karena menghadapi ilmu pedang pemuda ini mengingatkan daakan ilmu pedang yang dimainkan oleh Seng Gun Sen, begitu tangguh dan kuatnya. Biarpun ia telah mengerahkan tenaga dan memutar tongkatnya dengan ilmu silatnya yang penuh keganasan dan kecurangan, namun tetap saja sinar pedang lawannya mengurungnya dan membuatnya menjadi bingung dan cepat lelah. Teg Hong yang mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainan disertai kenekatan yang meluap-luap, tetap waspada, ia sudah maklum bahwa tangan kiri kakek buntung itu lihai sekali dalam mempergunakan ilmu pukulan Seng Hia Chi Hoat. Hal ini tidak memungkinkan Lam Hai Lomo untuk mempergunakan ilmu pukulan yang mematikan itu karena tiap kali tangan kirinya bergerak, selalu ia didahului oleh Teg Hong yang mempergunakan ilmu pukulan Kim Kong Kalek Ji U untuk menyerang tangan kiri lawan itu. Akan tetapi, pemuda ini tentu saja kalah pengalaman dan ia lupa bahwa yang dihadapinya adalah Lam Hai Lomo, seorang tokoh jalan hitam yang di waktu dahulu sebelum ia lahir, sudah merupakan seorang tokoh yang amat berbahaya. Tiba-tiba Lam Hai Lomo memperlambat gerakannya, sepasang matanya memandang tajam seakan-akan mengeluarkan cahaya berapi, bibirnya kemak kemik membaca mantra dan dengan mendadak ia berkata, suaranya dalam dan amat berpengaruh, anak muda, Seng Chu memanggilmu apakah kau tidak dengar? Coba dengarkan baik-baik ia memanggil dan minta petolongamu. Teg Hong tertarik dan merasa amat heran. Ia tahu bahwa tadi gadis itu telah menghembuskan napas terakhir, maka kini mendengar ucapan Lam Hai Lomo cepat ia melompat, membalikan tubuh dan memandang ke arah gadis itu. Sungguh luar biasa sekali. Teg Hong hampir tidak percaya akan pengelihatannya sendiri. Ia melihat Seng Chu telah bangun duduk, membetulkan rambutnya dengan gaya yang amat menggairahkan hatinya. Teg Hong, kesinilah, suara Seng Chu berbisik sayu. Teg Hong, kesinilah, akan tetapi pada saat itu, Teg Hong masih dapat mengelak cepat untuk menghindarkan diri dari sambaran tongkat Lam Hai Lomo. Pemuda ini lalu membalas serangan lawan dan kembali mereka bertempur ramai dan seru. Dengar, dia memanggil-manggilmu berkali-kali Lam Hai Lomo berkata dengan suaranya yang berpengaruh. Benar saja dalam menghadapi serangan-serangan kakek itu, Teg Hong mendengar suara Seng Chu merayu-rayu. Teg Hong, kemarilah. Tidak kasihan kah kau kepadaku? Tolonglah, Teg Hong melompat sambil menangkis serangan tongkat Lam Hai Lomo dan sekali melompat ia telah berada di dekat Seng Chu. Akan tetapi ketika ia menengok, ia melihat gadis itu telah rebah kembali tak bergerak sedikitpun, dengan muka kebiru-biruan dan pada jidatnya nampak tanda tiga jari tangan merah yang mengerikan itu. Seng Chu dengan hati hancur Teg Hong menggunakan tangan kiri menggoyang-goyangkan tubuh kekasihnya, akan tetapi ia segera menarik kembali tangannya ketika jari-jarinya menyentuh kulit tubuh yang dingin seperti tubuh seorang yang telah mati. Teringatlah ia kini akan penuturan ayahnya bahwa Lam Hai Lomo adalah seorang ahli ho'atsut, ahli sihir, yang memiliki ilmu hitam yang mujijat. Selaka pikirnya ketika ia merasa ada sambaran angin pukulan yang amat hebat dari belakang. Ternyata bahwa tadi dalam kebingungannya menghadapi ketangguhan pemuda itu, Lam Hai Lomo telah mempergunakan ho'atsut sehingga dalam pandangan Teg Hong, Seng Chu kelihatan bangun duduk sedangkan pelinganya seolah-olah mendengar gadis itu memanggilnya dengan suara merayu. Dan pada saat pemuda itu mencurahkan perhatiaannya kepada gadis itu, Lam Hai Lomo segera mengirim pukulan-pukulan mematikan. Teg Hong cepat mengangkat pedang menangkis pukulan tongkat, akan tetapi ia tidak berhasil menghindarkan bahaya yang datang dan pukulan tangan kiri Lam Hai Lomo. Jidatnya terkena pukulan Seng Hia Chi Hoat dan tergulinglah tubuh pemuda itu, bergelimpangan di dekat tubuh Seng Chu. Memang tadi Teg Hong sedang terkejut sekali ketika menjamah tubuh kekasihnya yang dingin, maka untuk seketika itu, perhatiannya terbagi dan ia tidak mungkin dapat menangkis dua macam serangan dari Lam Hai Lomo yang sangat ganas dan keji. Pukulan Seng Hia Chi Hoat yang mengenai Jidat Teg Hong amat hebat dan pemuda ini biarpun telah mengerahkan tenaga dalam dan sudah pula mendapatkan sari pengobatan kata Mujijat, tetap saja menjadi pening dan otaknya terluka hebat. Namun dalam keadaan hampir mati itu, Teg Hong masih sempat mempergunakan tenaga terakhir, melontarkan pedangnya ke arah Lam Hai Lomo dengan gerak tipu Kim Cho Ajib Teh, ular remas masuk ke dalam tanah. Pedangnya berubah menjadi sinar yang cepat menyambar ke arah perut Lam Hai Lomo yang sedang tertawa bergelap melihat hasil dan kemenangannya. Bukan main kagetnya Lam Hai Lomo melihat datangnya sambaran pedang. Ia tidak mempunyai jalan lain kecuali melompat ke atas. Namun gerakannya kurang cepat karena tadi ia tertawa gembira sehingga perhatiannya berkurang, maka pedang itu masih berhasil menyerempet pahanya yang tinggal sebelah. Aduh, jeritnya dan kulit pahanya terobeka pedang sehingga mengeluarkan banyak sekali darah berceceran di atas tanah. Lam Hai Lomo menyumpah-nyumpah dan lari masuk ke dalam hutan terpincang-pincang. Teg Hang makin pening dan pemuda ini lalu menghampiri tubuh kekasihnya, menuruk dan memeluk siang cuh lalu roboh miring dengan tangan masih memeluk leher kekasihnya. Sebentar saja mukanya menjadi biru dan jidatnya terdapat tanda tiga buah jari tangan merah. Dengan hati tidak karuan rasa, siyao yang berlari-lari meninggalkan sintung lokai, mendongkol, kecewa, berduka dan banyak lagi perasaan tidak enak tercampur aduk di dalam hatinya. Juga ia merasa malu kepada diri sendiri, seakan-akan telah menerima tamparan dari keluarga Tio dan daripun Hui, pemuda yang selalu menjadi buah kenangannya. Berkali-kali ia menggigip bibir dan menghapus air matanya. Dan tujuan perjalanannya hanya satu, yakni menyusul orang tuanya yang masih berada di Sam Leong Tu. Pada suatu hari ia memasuki sebuah dusun pegunungan yang banyak hutannya, ia melihat orang-orang dusun bersimpang selur dan kelihatan ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Lepih, ada terjadi apakah maka kalian begitu sibuk dan bingung tanyanya kepada seorang tua petani yang kebetulan lewat di dekatnya. Petani itu menoleh dan memandang kepadanya dengan sinar matuh bercuriga dan ragu-ragu. Aku paling tidak suka melihat orang berpedang atau bergolok. Sejak muda aku tidak suka melihatnya jawabnya ketus dan bersungut-sungut. Siau yang memang sedang mendongkol, maka jawaban yang langsung menyindirnya yang berpedang itu, membuatnya marah. Orang jahat terdapat dimanapun juga, jawabnya, bukan hanya dengan golok dan pedang orang dapat berbuat jahat, bahkan dengan sebatang pacul pun orang dapat berbuat jahat. Lebih-lebih lagi dengan mulutnya yang tidak dapat ditahan orang pun dapat menyakiti hati orang lain. Kakek itu tadinya hendak melanjutkan perjalanannya, akan tetapi jawaban siau yang ini membuat ia menahan kakinya dan memandang lebih tajam. Eh, kau lain lagi dengan orang-orang Kang Ong biasa yang kasar, Nona. Aku tadi katakan bahwa aku tidak suka kepada orang bersenjata memang beralasan, karena mereka itu selalu mendatangkan keonaran. Dan sekarang, kembali terjadi hal yang membuat ribut. Di luar dusun ini, di dekat hutan terdapat tiga mayat orang menggelepak dalam keadaan mati mengerikan sekali. Sayang, yang dua orang masih pemuda-pemuda teruna yang gagah dan tampan, dan yang seorang adalah gadis remaja yang amat cantik jelita. Semua ini gara-gara pedang dan golok, bukankah itu tepat sekali kalau ku katakan bahwa aku tidak suka melihat orang-orang berpedang atau bergolok siau yang tertarik hatinya. Memang ia tidak ingin melihat jenazah tiga orang yang menggelepak di luar dusun, akan tetapi penuturan tentang keadaan orang-orang yang masih muda itu sedikitnya membuat ia bertanya lebih lanjut, apanya yang mengerikan, Loh eh, apakah mereka itu terluka hebat oleh bacokan pedang dan golok kalau terluka hebat masih tidak berapa mengerikan? Yang bikin orang takut adalah muka mereka itu semuanya menjadi hitam dan di jidat mereka terdapat tanda tiga jari yang merah. Ah, bergidik aku kalau mengingatnya, tanpa banyak cakap lagi, begitu mendengar keterangan ini, siau yang berkelebat dan dalam sekejap mati saja ia lenyap dari hadapan kakek itu yang tentu saja menjadi melongo seperti orang melihat setan di tengah hari. Orang-orang kakek memang aneh sekali. Ia mengerut tuh. Dengan hati berdebar cemas, siau yang lari keluar dan dusun menuju ke tempat di mana dikabarkan orang terdapat mayat tiga orang muda itu. Tentu korban dari Leng Hai Lomo si keparat, pikir siau yang, karena di antara para anggauta Sam Hia Chi Pai, yang masih hidup hanya Leng Hai Lomo dan Tung Hai Sian Jin saja. Akan tetapi ia tidak ragu-ragu lagi akan kekejaman Leng Hai Lomo yang tidak segan-segan mencabut mewa orang sambil tertawa bergelak. Setelah tiba di tempat itu, siau yang melihat beberapa orang dusun merubung sesuatu, cepat ia mendorong mereka ke kanan-kiri sehingga orang-orang itu terhuyung mundur dan memberi jalan kepada nona cantik yang kedua lengannya kuat seperti jepitan baja itu. Tian yang agung siau yang menjerit ketika melihat kakaknya menggeletak dan memeluk siang cu. Gadis ini cepat berlutut dan menangis. Akan tetapi tiba-tiba matanya menjadi beringas ketika ia melihat darah merah berceceran di atas tanah. Mundur kalian semua. Biarkan aku memeriksa jejak ini bentaknya kepada para petani yang menonton. Ternyata metu siau yang amat tajam dan dengan cepat ia dapat mengikuti jejak yang dibuat oleh Leng Hai Lomo. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, kakek jahat ini terluka pahanya dan luka itu mencucurkan banyak darah. Maka ketika ia masuk ke dalam hutan terpincang-pincang, darah menetes dari pahanya dan meninggalkan jejak yang mudah diikuti oleh seorang yang cerdik dan awas pandangannya seperti siau yang. Gadis ini setelah mendapat kepastian bahwa ceceran darah itu membawanya ke hutan, lalu mengadakan penyelidikan dengan cepat. Benar saja dugaannya, ia. Melihat seorang kakek duduk di bawah pohon sambil membalut pahanya yang tinggal sebelah lagi, dan kakek itu duduk membalut paha sambil menangis. Siangcu, kau mengecewakan hatiku. Ah, makin tua makin buruk nasibku, demikian Leng Hai Lomo mengeluh sambil menangis dan ia nampaknya demikian berduka sehingga tidak mendengar kedatangan siau yang yang memandang gemas dan mencabut pedang. Leng Hai Lomo iblis tua yang keji. Kau telah menewaskan kakakku, rasakan pembalasanku sambil berkata demikian. Siau yang menubruk dan langsung menyerang dengan pedangnya. Leng Hai Lomo terkejut sekali dan cepat melempar tubuhnya ke samping lalu menggelundung dengan gerak tipu terenggiling menggelinding dari puncak. Berkat kecepatan gerakannya, baru ia terlolos daripada bahaya maut karena serangan yang dilakukan oleh siau yang tadi memang berbahaya sekali, penuh kegemasan dan keganasan. Berapi api sepasang metu kakek itu ketika melihat siapa orangnya yang datang menyerang. Kemudian ia tertawa bergelak dan mukanya berubah girang. Ha, 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 bagus. Masih baik nasibku sehingga tanpa dipanggil kau datang. Memang aku harus membahasni keluarga Song Keparat. Keluargamu yang selalu mendatangkan malapetaka bagiku. Ha, ha, ha tutup mulut dan mampuslah bentak siau yang dan gadis ini cepat menyerang lagi sambil mengerahkan seluruh kepandainya serta tenaganya. Pedangnya menjadi enam gulung sinar yang menyilaukan matu dan mengurung lawan dari segala jurusan. Setiap serangan membawa tangan maut karena kali ini siau yang benar-benar marah dan berhati. Hati dalam menggerakkan pedangnya, ia tidak mau mainkan jurus yang biasa, melainkan mengeluarkan jurus-jurus dari T.E. Chauan Liu Kyamsut yang paling hebat. Kalau dibandingkan dengan kepandain tek hang, ilmu pedang dan siau yang masih lebih berbahaya lagi. Kecepatan gerak dan kegesitannya luar biasa, laksana seekor burung walet dan getaran angin yang terbawa oleh sambaran pedangnya membuat daun-daun pohon di atas menjadi bergerak melambai-lambai lem hai lomo sibuk sekali. Tadi telah merasai kelihayaan tek hang yang amat sukar dikalahkannya, kini menghadapi siau yang yang lebih gesit dan yang sedang marah sekali, sebentar saja ia terkurung sinar pedang dan menjadi terdesak hebat. Apalagi pahanya yang tinggal sebelah itu terasa sakit dan perih sekali. Tiba-tiba kakek buntu ini tertawa bergelap dengan suara yang amat menyeramkan, lalu ia membentak, ha, 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 bocah cilik, apakah kau kira bisa menangkan lem hai lomo yang lihai siau yang terkejut selengah mati? Suara ketawa yang dikeluarkan oleh kakek itu demikian aneh dan nyaring sehingga ia merasa tidak saja anak telinganya, bahkan jantungnya juga tergetar hebat. Gadis ini maklum bahwa lawannya ini menurut ayahnya, memiliki ilmu hitam yang amat jahat dan berbahaya, maka ia cepat mengerahkan semangat, menahan nafas dan menolak getaran yang seakan-akan melumpuhkan semangatnya itu. Ha, 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 bagaimana kau dapat melawanku dengan sebatang pedang buntung kembali lem hai lomo membentak dengan suara mengandung penuh pengaruh ilmu hitam? Otomatis yaw yang memandang ke arah pedangnya dan bukan main kagetnya ketika melihat betapa pedangnya benar-benar tinggal sepotong. Namun, ia mengerahkan semangatnya dan dengan perlawanan sengit. Dari batinnya, pedang di tangannya itu berubah-ubah kadang-kadang kelihayan buntung, kadang-kadang tidak. Namun, tentu saja gangguan ini melelahkan dan mengacaukan permainan pedangnya. Sedangkan tongkat di tangan lem hai lomo makin lihai saja sehingga kini keadaan menjadi berbalik, bukan kakek itu yang terdersak, melainkan si yaw yang. Ha, 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 kau akan roboh. Kedua kakinmu sudah lemas, dan tubuhmu gemetar. Kau roboh, roboh, roboh lem hai lomo mengerahkan tenaga batinnya, mempergunakan hoatsut sepenuhnya. Si yaw yang adalah seorang nona muda yang belum banyak pengalaman, bagaimana ia dapat bertahan menghadapi kekuatan ilmu hitam kakek ini? Dahulu ayahnya sendiri pun ketika bertempur melawan lem hai lomo, apabila tidak dibantu oleh Kim Kong Tai Su agaknya akan roboh oleh ilmu hitam dari lem hai lomo yang curang. Terima kasih telah menonton!